Assalamualaikum Pak Yai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Fesahna Sehat Alhamdulillah Pak Yai Pak Yai Minta belajar dong ilmu Ya Belajar Betul Nah Pak Yai kita masuk Ke Quran Dimana surat Al-Baqarah Menarik sekali Yang terdapat Dialog antara Malaikat dan Allah Dan ternyata dibalik itu Banyak hal Yang bisa diterjemahkan Sebagai tafsir Dan diaplikasikan dalam kehidupan Silahkan Pak Yai Baik Kehsahna Dan juga semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini kita masuk ke ayat 28 ya Ya Ayat ke 28 dari surat Al-Baqarah Mudah-mudahan yang ikut sambil pegang Al-Quran juga Jadi kita bisa lihat Al-Quran bareng-bareng Dan ingat orang melihat Al-Quran aja udah dapat pahala Apalagi bacanya Apalagi pahamnya Apalagi menjalankan ajarannya Wah itu luar biasa Nah Kali ini Saya akan menjelaskan Makna-makna yang terkandung di dalam Ayat Al-Quran Ayat surat Al-Baqarah Ayat ke 28 Yaitu Yang pertama Ini ayat ini sebelumnya Itu kan bercerita tentang Sebagian orang yang kukur terhadap ayat Allah Orang yang menentang kebenaran Al-Quran Bahkan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul Jadi mereka itu memiliki hati yang keras Hati yang iri Hati yang dengki Dan memang Di dalam Al-Quran terutama ayat surat Al-Baqarah ini Banyak bercerita tentang kelakuan sebagian orang Yahudi Ingat ya Sebagian orang Yahudi Jadi sebagian orang Yahudi itu Tidak mau menerima Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga mereka menolak Menentang Walaupun sebetulnya di dalam Al-Quran itu Sudah dijelaskan Mereka itu tahu Bahwa suatu saat itu Akan datang Nabi dan Rasul Namanya Muhammad Nah mereka itu menolak semata-mata Karena Nabi dan Rasul itu Bukan dari golongan mereka Bukan dari golongan Nabi Tapi dari bangsa Arab Kurais yang ada di Mekah Maka banyak ayat yang menceritakan Pengakuan mereka akan kebenaran Nabi Tapi di sisi lain mereka itu Menolak Kalian itu memerintahkan orang Untuk ikut kebaikan Kebaikan disini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tapi di sisi lain Kalian melupakan diri kalian sendiri Padahal kalian membaca kitab kalian Akan kebenaran Nabi Muhammad Apa nggak mikir kalian Sudah tahu Nabi Muhammad Ibu benar Dan kalian memerintahkan Jadi ada sebagian orang Yahudi itu Merintahin keluarganya Disuruh Eh ikut Muhammad Ikut Muhammad Keponakannya Ikut Muhammad Disuruh Tapi dia sendiri nggak mau ikut Ada yang sampai seperti ini Karena dia tahu Nabi Muhammad Nah Pada ayat yang ke-28 ini dijelaskan Orang-orang Sebagian orang Yahudi itu adalah Yaitu orang-orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah Setelah mereka itu berjanji di hadapan Allah Ini menyangkut kisah mereka ketika berhadapan dengan Nabi Musa Jadi mereka itu pernah melakukan kesalahan besar pada masa Nabi Musa Yaitu ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina Bermunajat dengan Allah SWT Nah sebagian orang Yahudi itu kemudian menyembah Anak sapi yang terbuat dari emas yang mereka buat Nah ketika Nabi Musa turun Nabi Musa marah banget gitu Akhirnya mereka itu bahkan bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya Tapi kesalahan itu kemudian mereka landar Perjanjian itu kemudian mereka landar Mereka ulangi Bahkan di dalam ayat lain dijelaskan Ini di zaman dulu ya Allah itu langsung memberikan dalam tanda kutip Azab kepada mereka berupa hatir yang menyakbar mereka Langsung gitu Nah kalau di zaman Nabi, para Nabi itu Mungkin sekali Allah itu Langsung memberikan seguran Langsung memberikan siksaan kepada orang yang melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar Apa yang sudah disetakati oleh mereka Yaitu orang-orang yang merupak perjanjiannya dengan Allah Limba dimisatihi setelah perjanjian itu dibuat Dan mereka juga memutus hubungan kebaikan Hubungan silaturahmi Yang hubungan itu oleh Allah diperintahkan untuk selalu disambung Kita dengan cuaca, kita dengan teman, kita dengan kolega dan lain sebagainya Dan kita tahu lah yang namanya silaturahmi itu Bahkan di satu sisi selain memang itu perintah Allah Secara sosial orang yang rajin bersilaturahmi itu Biasanya rezekinya juga lancar Nah orang-orang seperti ini malah memutuskan hubungan silaturahmi Baik dengan keluarganya, baik dengan saudaranya, baik dengan orang lain Hanya karena mereka itu tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagian saudaranya, sebagian temannya sudah ikut Nabi Jadi Dan melakukan perbuatan yang merusak di muka bunuh Itu makna dari Orang-orang yang mengingkari janji Orang-orang yang memutus hubungan persaudaraan Dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang merusak di muka bunuh Contohnya siapa? Ya kita bisa lihatlah dalam kehidupan ini orang-orang yang sering merusak Baik melakukan pengerusakan dalam skala kecil Maupun pengerusakan dalam skala besar Mengerusakan skala kecil ya Kayak maling, topet, orang yang suka mengganti petangga dan lain sebagainya Nah pengerusakan dalam skala besar ya Penebang pohon di hutan Kemudian perusahaan lingkungan Kemudian juga orang yang melakukan tindakan korupsi Itu juga orang-orang yang masuk dalam kata goreng ini Melakukan tindakan pengganti kaki muka bunuh Dan dipegaskan oleh Al-Quran Mereka itulah orang-orang yang pasti merugi Rugi Rugi di dunia dan di akhirat Artinya apa yang mereka lakukan itu berdampak secara negatif kepada diri mereka sendiri Tapi ada juga yang berdampak negatif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Yang terakhir itu Melakukan tindakan pengurusakan Di dunia mereka rugi Di akhirat apalagi gitu Karena semuanya itu akan menerahat Dan akan mendapatkan balasannya di akhirat Nah ayat selanjutnya Ayat ke-29 Ini ayat ini istilahnya pertanyaan Yang ingin Dalam tanda kutip kalau bahasa kita itu Mempermalukan orang Pertanyaan ini ingin mempermalukan orang-orang yang kufur Orang kufur disini adalah orang yang menolak kebenaran Orang yang ditawari kebenaran ditolak Bukan cuma menolak Tapi dia memusuhi orang yang mengajak kita Untuk berbuat kebenaran Untuk berpikir benar Bagaimana mungkin kalian itu kufur terhadap Allah Mengingkari Allah Maksudnya ajarannya Wakuntum amwatan Padahal kalian dulu itu mati Nah kata mati disini artinya Kita sebagai manusia Dulunya tidak ada Dulunya tidak ada Nah Fa'ahyatum Kemudian kita dihidupkan Diadakan Sekarang ini kita ada Sumayumitukum Kemudian kalian dimatikan kembali Ya kita mati nanti Sumayumitukum Sumayumitukum Kemudian kita dihidupkan kembali Nanti setelah kita Seperti mati Siamat Kemudian di padang masyar Kita itu nanti akan bertumpul Hidup kembali kita Sumayumitukum Dan kemudian Kalian akan kembali kepada Allah Akan dikembalikan kepada Allah Nah yang dikembalikan kepada Allah Ini ada dua Tempatnya gitu Bisa neraka Bisa surja gitu Nah ayat ini memang ayat Yang pertanyaannya itu Mempermalukan Bagaimana mungkin kalian itu Menentang Allah Padahal kalian itu Dulunya tidak ada Mati Kemudian dihidupkan oleh Allah Kemudian dimatikan lagi Kemudian dihidupkan kembali Yang melakukan itu semua Adalah Allah Bukan diri kalian sendiri Jadi disini ayat ini Menegaskan eksistensi Allah Dan pengaruhnya Bagi kita sebagai manusia Bahasa sehari-hari Itu dulu tidak ada Sekarang ada tuh Allah yang mengadakan Ketikmati Allah yang memastikan Nanti dibangkitkan lagi Dan kalian akan dikumpulkan Kembali kepada Allah Bisa disudah Bisa di neraka Semuanya itu dilakukan oleh Allah Bagaimana mungkin Kalian itu bisa Menentang Allah Makanya saya sebutkan Pertanyaan Mempermalukan Allah ingin menegaskan Eksistensinya Sebagai alkholik Sebagai pencipta manusia Nah kalau penciptanya Saya sudah ditentang Itu berarti Yang melakukan penentangan itu Itu orang yang Betul-betul Tidak tahu diri Betul Yang menciptakan ini Kulung dan lain sebagainya Allah yang menciptakan Binatang Tumbuhan Air Udara Dan lain sebagainya Allah yang menciptakan Itu makna Menarik ya Allah ciptakan buat kalian Semua yang ada di buka bumi ini Dialah yang menciptakan Itu semuanya Sekarang kita akan menikmati Kita bisa bernafas Kita bisa makan Kita bisa apa Minum Kita bisa berwisata Melihat keindahan alam Kita bisa Ya bagi suami istri Berhubungan badan Dan lain sebagainya Semuanya penikmatan Itu Allah yang menciptakan Wala dikholak Kholak Abdi jami'an Summa Sawaila Samain Nah Ini perlu penafsiran Kata istiwa Kadang-kadang oleh Sebagian orang Diartikan Allah naik Ke atas Nah kalau dalam Ahl Sunnah Wal Jamaah Istiwa disini Bukan naik Tapi Allah menghadap Ke langit Pasawahunna Sabah Asamawat Kemudian Allah menciptakan Langit itu menjadi Tujuh lapis Jadi ini Konsep Pembangunan Dimana-mana Yang namanya Pembangunan itu Selalu Bawahnya dulu Atapnya belakang Jadi Allah Ciptakan bumi dulu Buat manusia Setelah selesai Bumi diciptakan Baru Allah Menciptakan Menghadap Ke atas Menciptakan Langit Yang jumlahnya Ada Tujuh Mana ada Orang bikin rumah Atapnya dulu Kan gak ada Roboh Iya betul Roboh Kalau ketembangunan Kita bisa lihat Lepas Dimana-mana Orang bikin rumah Pasti tiang-tiangnya dulu Remboknya dulu Rembok udah jadi Tiang udah jadi Baru atapnya Dibikir Itu Jadi Allah yang menciptakan Bumi dan isinya Buat kalian semuanya Kemudian Allah Menghadap ke langit Pasawahunna Kemudian Allah Menciptakan langit Sabah Asamawat Menjadi Tujuh lapis Sangit Itu maknanya Wahuwa bikulisya'in alim Dan Allah Terhadap semua itu Maha mengetahui Maka Betul Apa yang dikatakan Oleh Albert Einstein itu Kalau kita pernah baca Ungkapan Albert Einstein Yang paling terkenal Tuhan menciptakan Alam raya ini Tidak seperti Orang melempar Biji dadu Asal-asal Betul Kalau kita cari Biji dadu Jumlahnya ada Katakanlah lima Kita lempar Biji dadu lima itu Mungkin gak Lima biji dadu Akan menyusun Satu Dua Tiga Empat Lima Tidak Pasti lima biji dadu itu Acak-acakan itu Ada yang atasnya dua Atasnya empat Atasnya enam Atasnya lima Dan lain sebagainya Pasti acak-acakan Nah Allah Kata Tuhan Kata Albert Einstein itu Menciptakan segala sesuatu itu Tidak seperti orang yang main dari Tapi Dengan kecermatan Dengan ketelitian Dengan keteraturan yang sedemikian rupa Itulah makna Wahua dikulisai in alim Allah maha mengetahui Atas segala apa yang Allah Ciptakan itu Jadi gak sembarangan Nah keteraturan dan ketelitian itulah Yang menghasilkan Kerapian Kata surya Bumi berputar Bergerak Bulan Bintang Dan lain sebagainya itu Sesuai garis edarnya Gak ada yang tabrakan Gak ada yang rebutan Waktunya siang ya siang Waktunya malam ya malam Begitu juga dengan Partikel-partikel kecil Yang ada di dalam tumbuhan Di dalam air Di dalam tubuh kita Semuanya itu diatur secara seliti Yang kemudian Diteliti oleh manusia Melahirkan ilmu pengetahuan Dengan aneka raja pun Jadi Betul apa kata isim itu Tuhan menciptakan alam rakyat ini Tidak dengan apa Seperti orang main dadu Melempar dadu Nah Keteraturan ini Atau sistem ini Disebut dengan Sunatulwate Ya Yang kita obrolin juga kan Disebut dengan Sunatulwate Nah Sunatulwate ini Tidak akan pernah Berubah Tidak akan pernah Bergeser Karena kalau Sunatulwate Bergeser Berubah Apa yang terjadi Siamat Jadi orang Siamatulwate ini Karena Allah Menciptakan alam raya ini Dengan ilmu pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan Makanya Disedatkan Wahwah dikulisai in alim Alim itu Artinya Allah Maha mengetahui Maha berilmu Siamatulwate ini Siamatulwate ini Apa sebuah keyakinan Dengan keberadaan Siamatulwate ini Nah ini menarik Selendang kesombongan Hanya milik Bukan milik manusia Karena di ayat 28 ini Allah betul-betul Memberikan branding Kesombongannya Karena marah Tidak ada segolongan Yang tidak Mau Untuk mengakui Eksistensi Dari Tuhan Begitu ya Masuk ke 29 Tentang ilmu pengetahuan Tentang Bahwa Allah itu Lebih tahu Daripada Makhluk ciptaannya Yang disebut Manusia Karena Badan dasarnya Manusia itu Adalah Makhluk Yang berakal Bahkan Melebihi malaikat Betul Betul-betul Nah ini kita masuk Ke penjelasan itu nih Ke ayat yang ke 30 Iya Lanjut Kita lanjut ya Iya Wa'iswa larab Bukalin malaikat Inni jailu Silharbi khalifah Dan ingatlah Ini ayat ini kan turun Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Diingatkan oleh Al-Quran Wa'izhola robuka Dan ingatlah Wahai Muhammad Ola Ketika Tuhanmu Berkata kepada malaikat Ini juga sebetulnya Pujian dari Allah Untuk manusia Pujian dari Allah Untuk manusia Eh manusia semuanya Sebelum kalian Bukitakan Kalian itu sudah disebut Loh oleh Allah Di alam Sebelum adanya Alam raya ini Disebut di hadapan Malaikat Bagaimana Allah Menyebutnya Wa'izhola robu Kalil malaikat Inni jailu Silarbi khalifah Sungguh aku ingin Menjadikan khalifah Di muka bumi ini Yaitu manusia Nah Ada banyak yang Mengatakan Yang dimaksud Khalifah disini Adalah Adam Tentu Karena dia adalah Manusia pertama Tapi hakikatnya Khalifah disini itu Adalah jenis manusia Semua kita adalah Khalifah Khalifah itu adalah Makhluk yang bertanggung jawab Untuk menciptakan kehidupan Yang damai Aman Dan sejahtera Di dunia Itu tidak ada Tanggung jawab itu Tidak diberikan kepada Makhluk yang lain Dinata Tidak punya tanggung jawab itu Setan Tidak punya tanggung jawab itu Iblis juga Malaikat juga Tumbuhan apalagi Yang punya tanggung jawab itu Hanya Allah Eh hanya manusia Itulah yang Manusia itu disebut Khalifah Jadi Allah menegaskan Kepada malaikat Ini nama kita Manusia kita semua Saya Teksah Nas Dan yang nonton Sudah disebut loh Sama Allah Di hadapan malaikat Bahwa kata Allah Saya ingin Menjadikan Khalifah Di muka bumi Itu makna dari Ini Ja'ilum filhardi Khalifah Nah Kalu Nah ini malaikat Agak protes ini Kalu Atta ja'alufiha Mayyupsidufiha Wayaspikut Dima Ya Allah Kata malaikat Apakah engkau Umin menjadikan Manusia itu Sebagai khalifah Di muka bumi ini Padahal Manusia itu Kerjaannya Suka membuat Kerusakan Suka menumpahkan Darah Perang Gitu Di dalam Kitab-kitab takdir Itu kenapa Malaikat punya Pengetahuan Tentang itu Tentang Bahwa manusia itu Juga punya Kecenderungan jelek Punya Kecenderungan Mahusat Punya Kecenderungan Apa namanya Membunuh Melumpahkan darah Nah Dalam kitab-kitab takdir Dijelaskan Memang sebelum kita Ada makhluk lahir Yang sudah Tinggal di muka bumi Ini yang kerjaannya Berantem Kerjaannya Taurat Mereka itu Disebut Banuljad Dari bangsa Jin Gitu loh Dari bangsa Jin Jadi Malaikat Memang Merasa Ya Allah Kenapa sih Kok menjadikan Khalifah itu manusia Bukankah manusia Akan membuat Terusakan Akan membuat Apa Perkumpahan Darah Dan lain Sebagainya Sedangkan kami Ini Wahai Allah Itu selalu Mensucikan Engkau Bertasdih Memuji Engkau Dan Mensucikan Engkau Selalu Memuatkan Selalu Taat Selalu Beribadah Tapi ini Oleh Ulama-ulama Safir Ditegaskan Ini Bukan berarti Malaikat Iri Kalau kita Kadang-kadang Suka Kenapa Jadiin Dia Sebagai Ini Mendingan Dia Kalau kita Kan Begitu Jadi Dialog ini Jangan Sama Dialog kita Jadi Ketika Malaikat Proteks Itu Semata-mata Karena Malaikat Punya Kesan Pada Makhluk Yang Pernah Tinggal Di Muka Bumi Ini Yang Kerjaannya Merusak Kerjaannya Perang Kerjaannya Taurat Jadi Meragukan Ada Rahasia Yang Malaikat Tidak Tahu Yang Allah Nanti Akan Bedek Jadi Kata Malaikat Kenapa Harus Manusia Kenapa Bukan Kami Aja Istilahnya Kami Kan Jelas Kerjaan Kami Terlalu Taaf Selalu Ibadah Mencucikan Engkau Berkas Bin Dan Lain Sebagainya Ola Menjawab Ini A'lamu Malat Ta'lamu Kata Allah Aku Lebih Tahu Apa-apa Yang Kalian Tidak Ketahu Apa Itu Ayat Selanjutnya Dijelaskan Jadi Allah Itu Menjawab Bahwa Aku Lebih Tahu Dari Tentang Apa-apa Yang Kalian Tidak Ketahui Di Dalam Manusia Ada Potensi Yang Luar Biasa Yang Bisa Melebihi Kehebatan Kalian Silahkan Apa Potensinya Potensinya Adalah Adam Itu Dibekali Oleh Allah Akal Dan Ilmu Pengetahuan Jadi Secara Harfiah Di Dalam Kitab Taksir Memang Adam Itu Dikasih Tahu Dan Di Langit Namanya Bintang Bulan Yang Terbang Namanya Burung Yang Melata Namanya Cacing Yang Jalannya Pakai Perut Namanya Cacing Yang Pakai Kaki Empat Ada Yang Buaya Gajah Pohon Juga Ada Jenis Itu Dikasih Tahu Ke Adam Oleh Allah Itu Simbol Apa Artinya Akal Dan Ilmu Pengetahuan Karena Akal Dan Ilmu Pengetahuan Ililah Yang Membuat Manusia Itu Memiliki Kemuliaan Dan Kehebatan Melebihi Makhluk Lain Baik Pak Yai Minta Ijin Untuk Dipotong Jadi Di Ayat Ini Yang Terakhir Ini Pak Yai Sebetulnya Ini Menunjukkan Kepada Kita Cikal Bakal Ilmu Pengetahuan Yang Dimulai Dengan Nama Atau Benda Gitu Ya Pak Yai Karena Ternyata Kognisi Atau Ilmu Pengetahuan Pemahaman Hanya Dimiliki Oleh Manusia Bahkan Malaikat Pun Tidak Memiliki Jadi Tidak Mungkin Malaikat Yang Menjadi Halifah Di Muka Bumi Karena Awal Cikal Bakal Soal Penyebutan Nama Gitu Kan Ya Karena Dengan Nama Akhirnya Dunia Ini Menjadi Berkembang Ada Tentang Persawahan Tentang Perbintangan Tentang Pembangunan Begitu Kan Nah Diter Andiologi Dan Betul Dimulai Dengan Nama Begitu Jadi Penting Sekali Soal Urusan Nama Ini Pemahaman Dalam Ayat Ini Gitu Ya Pak Ya Nah Jadi Allah Membekali Nabi Adam Itu Secara Harkihah Dengan Nama Nama Itu Tapi Makna Yang Lebih Luas Ilmu Pengetahuan Gitu Jadi Kalau Ada Manusia Gak Memiliki Ilmu Pengetahuan Gak Bisa Dia Disebut Sebagai Halifah Artinya Apa Kalau Kita Ingin Betul Menjadi Halifah Ya Kita Harus Membekali Diri Kita Dengan Berbagai Ilmu Pengetahuan Yang Ya Tentu Kita Masing-masing Tentu Bisa Memilih Spesialisasi Masing-masing Gak Mungkin Juga Semuanya Kita Kepatahinkan Ada Yang Di bidang Azama Ada Yang Di bidang Kedokteran Ada Yang Di bidang Epidemiologi Virologi Dan Lain Maka Kalau Soal Berhadapan Dengan Corona Ya Kita Harus Dengarkan Pakarnya Jangan Dengerin Ustaz Ustaz Mana Ngerti Tentang Corona Kan Pakar Si Virologi Pakar Kesehatan Dan Lain Sekali Lanjutkan Ketika Malaikat Meragukan Kenapa Halifah Itu Harus Manusia Yang Punya Potensi Melakukan Kerusakan Dan Menumpahkan Darah Kata Allah Ini A'lamu Malata Kamu Aku Lebih Tahu Tentang Apa-apa Yang Kalian Tidak Ketahu Aku Mengetahui Apa-apa Yang Kalian Tidak Ketahu Kemudian Allah Itu Memberikan Pengecahuan Kepada Adam Tentang Nama-nama Seluruhnya Yang Terbang Yang Di Darat Yang Di Bawah Bumi Dan Dikasih Tahu Nah Setelah Dikasih Tahu Ada Cerdas Cermat Itu Digelar Cerdas Cermat Ayo Cerdas Istilah Cerdas Cermat Maka Allah Bertanya Kepada Malaikati Nama Benda-benda Itu Ditampilkan Kepada Malaikati Tapi Malaikati Tidak Bisa Menyebut Suma Arodo Alal Malaikati Farkola Ambi Unidi Atma Iha Ulai Wahai Malaikat Coba Sebutkan Nama-nama Itu Kepadaku Kata Allah Kasih Tahu Aku Nama-nama Itu Allah Kasih Tahu Adam Kemudian Setelah Adam Tahu Allah Ya Kalau Dah Sekitar Menggelar Cerdas Malaikat Dalam Tanda Kutip Ditatang Ayo Sebutkan Nama-nama Itu Kepadaku Ketika Allah Meminta Malaikat Menyebutkan Itu Di Asma Iha Ulai Kalau Kalian Bener Kalian Merasa Lebih Pantas Menjadi Khalifah Coba Sebutkan Nama-nama Itu Jika Kalian Tahu Tapi Apa Yang Terjadi Kalu Malaikat Menjawab Subhanakala Ilmalana Illama Allam Tanah Mahasisi Engkau Ya Allah La Ilmalana Kami Tidak Mengetahui Apapun Illama Allam Tanah Kecuali Apa-apa Yang Sudah Engkau Ajarkan Kepada Kami Jadi Menyerah Tidak Bisa Menyebutkan Itu Karena Memang Allah Hanya Mengajarkan Kepada Adam Tidak Kepada Malaikat Jadi Malaikat Mengatakan Subhanakala Ilmalana Illama Allam Tanah Mahasisi Engkau Ya Allah Kami Tidak Memiliki Pengetahuan Kecuali Pengetahuan Yang Sudah Engkau Ajarkan Nah Dalam Konteks Ini Pengetahuan Yang Diajarkan Kepada Adam Memang Tidak Diajarkan Kepada Malaikat Karena Allah Mempersiapkan Adam Untuk Jadi Khalifah Bukan Malaikat Yang Jadi Kepada